Alasan kamu wajib menonton video kali ini adalah Yang pertama ini adalah serum yang paling murah sejagat Ya ini adalah yang termasuk murah dengan nama baik Yang kedua adalah ada perubahan ingredientsnya Dan saya akan tampilkan dan jelaskan Dimana letak perbedaan yang signifikannya Yang ketiga adalah Saya akan kasih tau kamu bagaimana Dampaknya di kulit saya setelah saya pakai Seberapa tinggi harusnya harapan kamu itu Kalau pakai serum murah ini Saya akan berikan peringkat dari 4 produk ini Mana yang paling bagus Oke kita langsung mulai Baik saya akan mulai Ini adalah produk dari Hanasui Hanasui vitamin C serum plus kolagen Ini adalah kemasan yang barunya Harganya Rp17.000 sampai Rp19.000 Tergantung dimana kamu beli Ini yang lamanya Kelihatan ya ini lebih modern Begitu juga dengan botolnya Ini kelihatan juga lebih bagus Nah tapi bukan itu yang ingin kita bahas Kita ingin ngebedah dulu ingredient listnya Kamu akan lihat nih Yang baru itu ada penambahan zat aktifnya Tadinya kan cuma pakai vitamin C ya Sodium ascorbyl phosphate Nah sekarang ada penambahan niacinamide nya Iya Jadi yang mencerahkannya ada vitamin C dan juga niacinamide Tapi bukan itu juga yang terpenting loh Apa om yang terpenting ini? Ada perubahan dari propylene glycol menjadi botylene glycol Saya akan tampilkan Emangnya kenapa om kalau dia berubah? Nah si propylene glycol ini cenderung bikin iritasi untuk kulit yang sensitif Makanya saya seneng banget ini dirubah Nah selanjutnya Yang baru ada penambahan yang melembabkan kulitnya Apa om? Sodium hyaluronet Jadi selain glycerin, allantoin Ada juga sodium hyaluronet Jadi rasanya cakep Cuma saya yang agak-agak gimana gitu ya Susah saya jelaskan ke kamu Ada juga perubahannya Tapi lebih kuat Yaitu apa? Bau parfumnya Serius Bau parfum yang baru Lebih kuat daripada bau parfum yang lama Iya Gimana ya? Saya udah gimana? Senyum-senyum gimana gitu Udah seneng tadinya Ada perubahan yang baik menurut saya Eh parfum Kalau parfum kan preference pribadi ya Lebih kesuka apa enggak Dan juga tergantung apakah kulit kamu Termasuk sensitif parfum atau enggak Kita akan langsung ke teksturnya Teksturnya ini berubah Dari yang tadinya agak kuning Iya bening kuning Jadi bening putih keruh Cair ya Nah parfumnya Baunya kuat Saya akan tampilkan di jidat saya Rasanya lembab Basah Enak gak Sampai 1 menit itu Dia sudah menyerap Dan kalau kamu sudah pakai Beberapa menit Dia akan muncul Lapisan glossy tipis Iya Ada lapisan glossy tipis Satu jam pertama Saya pakai Kerasanya itu adem Nyaman Sama sekali Belum ada iritasi apa-apa Nah Baru 3 jam kemudian Saya pakai Wajah memang masih kelihatan cerah gitu ya Agak sedikit glossy Cuma sayangnya Muka saya mulai agak berminyak Terutama di area hidung sini Nah bagaimana om Kalau om pakai semalaman Paginya itu saya agak terkejut gitu ya Untuk harga semurah ini Rp17.000 ke atas Setelah Rp17.000 sampai Rp19.000 Ternyata dia bikin kulit lebih cerah Lebih kenyal Ya lumayan Untuk serum Yang harganya semurah ini Ya sodium ascorbyl phosphate nya itu Ditambah Zat yang melembabkannya cukup oke punya Juga ada perubahan Ada penambahan kualitas yang saya rasakan Cuma ya penambahan bau parfumnya jadi lebih kuat Kamu tau ya saya pribadi kan orangnya agak-agak tidak terlalu seneng dengan adanya parfum Itu preference pribadi saya ya Jadi kesimpulannya untuk kulit normal sampai kombinasi sih Oke aja walaupun belum sampai tahap saya rekomendasikan Dan saya surprise dengan penambahan kualitasnya Oke kita lanjut ke produk berikutnya Tali ini bener-bener bikin saya bingung Kenapa umko malah bingung Serum Hana Sui Whitening Gold Serum ini Dimana sih perubahannya yang baru sama yang lama Kalau dari kemasan depannya memang ada perubahan ya Keliatannya ini lebih modern Ini lebih old fashion ya Selanjutnya dari botolnya Lah kok hampir-hampir sama baik ya Hampir-hampir sama aja gitu loh ya Mirip-mirip lah Nah kalau di ingredient listnya Masih sama-sama ada kandungan vitamin C Dan juga masih sama-sama ada kandungan niacinamide nya Jadi bedanya dimana ya Cuma ada di penambahan kolagen Cuma gak sebanyak serum Hana Sui yang biru kolagen tadi Ada di tengah Nah ini kolagennya ada di akhir Ya maklum-maklum baik lah ya Nah kalau dari teksturnya Teksturnya ini warna gold pekat Sebentar Ini saya agak hati-hati mau nyemprot ini ya Dia itu semprotnya agak kencang tuh Saya harus jauh-jauh dari wajah saya Kalau gak bisa per gitu Ini bener-bener warnanya lotion gold pekat ya Farfumnya wanginya kuat loh Farfumnya wanginya kuat Oke saya akan tes di jidat saya sebentar Saya juga arahkan ke bawah nih Karena bener-bener nyemprotnya tuh Suka kencangan Suka nyemprot ke kacamata saya Oke Ini teksturnya rasanya lembab dan basah Gak sampai 1 menit dia sudah menyerap Gak lengket juga Nah 1 jam pertama yang saya rasakan Itu dia agak cerah agak lembab Sayangnya area hidung sudah agak berminyak Iya Nah baru 3 jam kemudian Masih agak cerah dan agak lembab Wajah saya sudah mulai berminyak Kalau semalaman saya pakai Yang saya rasakan kok besok paginya Ya cuma agak cerah agak lembab saja Tapi saya merasanya masih lebih menang Cerah dan agak kenyal pelampingnya Itu justru yang Hana Sui Serum yang kolagen Yang biru Jadi kerasanya sih lebih oke yang biru Ini pendapat saya pribadi Cuma selama saya pakai Tidak ada iritasi apa-apa Tidak bikin jerawatan Pokoknya termasuk yang oke punya Nah bagaimana om kesimpulan Kesimpulan sih Saya masih biasa aja Belum sampai tahap saya rekomendasikan Untuk kulit yang sensitif Ataupun berminyak Kalau yang kulit normal Sampai dengan kombinasi sih ya Boleh-boleh aja Kalau kamu pengen nyoba Cuma kalau kamu Pilih-pilih saya sih Lebih okein yang warna biru Oke Rasanya lebih mantep dan manios Ya dengan harga yang murah-murah juga Oke kita akan lanjut ke produk berikutnya Untuk produk yang kali ini Saya tidak bisa sendiri Saya minta bantuan tim saya Mbak Zik Untuk mereview juga Skincare ini Kenapa U? Karena saya nggak bisa jerawatan Selama seminggu kemarin Saya sudah coba Untuk tidak double cleansing Dan memakai skincare yang beresiko Tapi nggak keluar juga Jadi saya minta tolong Kepada dia juga Tapi tenang aja Dari saya juga ada Saya juga pakai selama seminggu Ya kita langsung mulai Nah ini kamu bisa lihat Di ingredient listnya Yang paling diandalkan adalah Ada salisilik asik Dan yang Saya agak gimana ya Mikir-mikir Boleh juga ya Skincare murah Ada centella asiatica ekstraknya Selanjutnya Nah ada naisenemide Ini mah Penghibur lah ya Kamu Untuk mencerahkan wajah Juga lumayan Walaupun ya ini juga membantu Untuk mengontrol sebum kamu ya Selanjutnya Ada yang menarik Di sini juga ada Tumbuhan herbal Yang sebagai Anti-inflamasi Saya akan tunjukkan di layar Silahkan dilihat Kita langsung aja Ke teksturnya Teksturnya ini Bener-bener Bening Cair Dan kerasa Basah Buanget Iya Nah saya senangnya Di sini parfumnya Dari empat Itu ini adalah Parfumnya yang paling Gak strong Cukup Kecil tapi termasuk Yang gak strong Kalau saya tempelkan Di jidat saya Hmm Kerasanya lembab Basah Gak sampai 1 menit Dia sudah menyerap Cukup enak Dan gak lengket Bagaimana um pengalaman Pakainya langsung aja Kalau di saya sih Kerasanya cerah Dan agak lembab Saja Gak cerah-cerah banget ya Cerah aja Maksud saya Tapi tidak bikin kulit saya berminyak Baru 3 jam kemudian Wajah saya agak berminyak Masih cerah Dan agak Lembab-lembab juga sih Masih agak-agak lembab Itu kerasanya di kulit saya Nah baru Pas saya Semalaman pakai Besok paginya Apa ya Saya kan gak jerawatan ya Lebih kerasanya Agak cerah Dan agak kenyal aja sih Itu aja Nah oke Kita langsung ke pendapat Dari tim saya Mbak Zigi Gimana sih Pengalaman dia pakai Anti acne serum Anti acne serum Nah tipe kulitnya adalah normal Sampai yang berminyak Sampai yang berminyak sih Boleh-boleh juga ya Cukup dipertimbangkan Untuk price to value-nya Oke Ini adalah produk yang cukup menarik Oke Kita lanjut ke produk berikutnya Selanjutnya Selanjutnya Untuk review Hanasui yang serum vitamin C Saya sudah buatkan di video sebelumnya Yaitu adalah video seri Untuk review produk yang murah Dan cukup oke punya Silahkan kamu lihat di sana Sebagai tambahan referensi kamu Ayo kita nonton video berikutnya Baik Kalau bisa saya simpulkan Dari 4 produk ini Mana om Yang paling-paling-paling oke punya Yang pertama Yang menurut saya paling oke Itu justru adalah Hanasui serum Vitamin C plus kolagen Yang warna biru itu cukup oke punya Cukup mencerahkan Dan bikin kulit kenyal Yang kedua Jatuh kepada serum anti acne-nya justru Saya cukup suka Melembabkan Bikin cerah Dan Ya dari pengalaman Yang saya tanya kepada orang yang jerawatan Dia juga kerasa Agak kempes si jerawatnya Dan merah Pada kulitnya juga berkurang Meredah Nah bagaimana Yang ketiga Justru saya jatuh ke pilihan Yang vitamin C Iya Vitamin C-nya cukup lumayan Cuman agak bikin kulit saya Berminyak juga sih sedikit Nah baru yang terakhir adalah Justru Yang versi Whitening gold serum Serumnya Saya merasa sih Agak B aja gitu ya Jadi dia saya taruh Ke urutan terakhir Yaitu keempat Oke Itu aja review dari saya Ini adalah update dari review Tahun kemarin Mudah-mudahan berguna Buat kamu Thank you very much See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax